Intro Oke pemirsa semua, hari ini saya mau masak tumis sayur genjer Seperti ini, bahan-bahannya sangat simpel dan gampang untuk memasaknya Oke bagaimana proses pembuatannya, langsung saja kita mulai Let's start cooking Untuk masak tumis sayur genjer, disini saya punya semua bahannya Ini ada sayur genjer, sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih Dan ini masih terlihat basah Untuk bumbu-bumbunya, disini ada onion, 3 butir Garlic, 3 butir Green small chili, 10 buah Red chili, 8 batang Dan 1 buah tomato Secukupnya udang rebon atau udang kering Boleh untuk udang rebon atau udang keringnya bisa diganti dengan ikan teri Ataupun udang yang masih segar 1 potong terasi Dan terasi ini sudah saya bakar terlebih dahulu Supaya aromanya lebih harum Kemudian secukupnya soft atau garam Secukupnya flavoring atau penyedap Secukupnya white sugar Oke selanjutnya untuk garlic, onion, dan green small chilinya Juga terasinya Akan saya haluskan Boleh menghaluskan dengan cara diulek ataupun di blender Boleh juga di slice saja untuk garlic, onion, dan green small chilinya Tapi saya akan saya haluskan Kemudian nanti red chili dan tomato-nya akan saya slice saja Oke Bawang merah, bawang putih Cabai kecil dan terasi Sudah saya masukkan ke dalam tabung blender Ini akan saya haluskan dengan cara di blender Dan yang masih tersisa disini Udang rebon atau udang kering Kemudian red chili dan tomato-nya Oke bawang merah, bawang putih Cabai kecil dan terasi sudah saya haluskan Seperti ini Jadi menghaluskannya itu tidak terlalu halus Masih sedikit kasar Dan red chili dan tomato juga sudah selesai Saya slice Selanjutnya untuk sayur genjernya ini Akan saya rebus sebentar Oke disini saya sudah siapin panci Dengan secukupnya air Dan sudah mendidih Saya akan masukkan sayur genjernya Masukkan sedikit salt atau garam Sedikit saja Aduk Rebus sebentar saja Hingga sayur genjernya ini layu Jadi fungsi perebusan sayur genjernya ini Untuk menghilangkan getah-getah yang ada di dalam sayur genjernya Oke ini setelah sayur genjernya saya rebus Dan sudah saya tiriskan airnya Selanjutnya Kita akan tumis sayur genjernya Disini saya sudah siapin kuali Dan sudah saya kasih secukupnya Vegetable oil Dan ini untuk vegetable oil-nya sudah cukup panas Saya akan masukkan terlebih dahulu Untuk bumbu yang sudah saya haluskan Oke tumis bumbunya hingga masak Dan mengeluarkan aroma yang sedap Oke ini sebentar lagi Tumisan bumbu halusnya sudah cukup Ini sudah masak dan mengeluarkan aroma yang sedap Selanjutnya saya akan masukkan Red chili and tomato Yang sudah saya slice seperti ini Tambahkan udang keringnya Atau udang rebon Aduk Tunggu sebentar hingga udangnya Masak Ini aromanya sedap sekali Jadi aroma dari udang rebon Terasi, onion, garlic, dan chili Sedap sekali Oke ini sudah cukup Saya akan masukkan Sayur genjernya yang sudah saya rebus tadi Masukkan sayur genjernya Aduk Hingga semua bumbu tercampur dengan sayurnya Masukkan secukupnya garam Secukupnya flavoring atau penyedap Secukupnya white sugar atau gula Aduk Untuk garam, gula, dan penyedapnya Kita kira-kira saja masukkan Oke ini sudah cukup Tumis sayur genjernya sudah jadi Dan sudah masak Saya akan angkat Oke pemirsa semua Tumis sayur genjernya sudah jadi Seperti ini Ini sangat seger dan Sangat enak sekali Selamat mencoba Don't forget to subscribe Don't forget to like Don't forget to share And don't forget to comment for me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!